Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan siap mencalonkan diri Dengan harapan Menjadikan Desa Banyu Biru Bersatu maju untuk Banyu Biru Lebih baik lagi Dan lebih berinovasi Lebih religius lagi Salam Jumpa Sumek Seminggu Belkades rentak kecamatan Air Sukian 6 bakal calon kades Ramaikan Belkades Banyu Biru Pemilihan Kepala Desa Belkades Serentak di kecamatan Air Sukian Kabupaten Ogan Gomering Ilir Kini memasuki babak seleksi calon kades Pemilihan Kepala Desa Di kecamatan Air Sukian Yang akan digelar pada Agustus 2021 Diikuti tujuh desa Yaitu Desa Kertamukti Desa Banyu Biru Desa Bandar Jaya Desa Mukti Jaya Desa Sri Jaya Baru Desa Jadi Mulia Dan Desa Bukit Batu Belkades rentak ini Mulai mendapat perhatian serius Warga Air Sukian Terutama Desa Banyu Biru Karena sudah memasuki tahap seleksi Siapa yang bakal maju sebagai calon Dan siap bertarung dalam visi misinya Desa Banyu Biru tercatat sebagai desa Yang memiliki bakal calon kepala desa terbanyak Ajang demokrasi ini benar-benar merasa hingar-bingar Dan menunjukkan semangat para calon Untuk membangun desa Para bakal calon yang sudah mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa Yaitu Herman Yang merupakan incumbent Yang saat ini masih menjabat sebagai kepala desa Kemudian Susanto Mantan kepala desa periode keempat tahun 2005 Selanjutnya Naim Yang selama ini menjabat sebagai sekretaris desa Kemudian Asmuci Haryono Mantan ketua BPD Berikutnya Wiji Andrianto Ketua Karang Taruna Dusun IV Dan kemudian Abdul Salam Mantan kepala Dusun Dan pada 2015 lalu Abdul Salam juga pernah bertarung di ajang Pilkades Desa Banyu Biru Enam bakal calon ini menurut ketua panitia pelaksana Pilkades Banyu Biru Edi Junaidi Memasuki tahapan seleksi Menunjuk peraturan yang sudah ditentukan di kabupaten Kata Junaidi Yaitu minimal 2 calon Dan terbanyak 5 calon Banyaknya bakal calon di Desa Banyu Biru Menunjukkan kesadaran berdemokrasi cukup tinggi Warga menyambut antusias dan memiliki banyak pilihan Siapa yang layak dan amanah sebagai pemimpin Kepada Sumeks Minggu Asmuji Haryono Warga Dusun Belanti Berharap di Dusun Belanti akan muncul kepala desa Sebab selama ini belum pernah ada kepala desa dari Belanti Sedangkan Wiji Andrianto Yang merupakan ketua Karang Taruna Dusun IV Ingin mengubah cara pandang terutama generasi muda Untuk tidak ragu-ragu mengambil bagian Keterlibatannya membangun desa Sedangkan Naim Berharap Desa Banyu Biru lebih maju dan semakin religius Hal yang sama Susanto Yang pernah menjabat sebagai kepala desa Periode keempat tahun 2005 yang lalu Berharap Desa Banyu Biru lebih terbuka Dan menjadi garda terdepan Baik urusan pertanian maupun kesejahteraan masyarakat Abdul Salam Yang tahun lalu juga pernah punya pengalaman ikut Belkades Berharap Belkades kali ini menjadi ajang demokrasi yang baik Diharapkan semua pihak bisa menghormati demokrasi dan menjunjung kejujuran Pengalaman pada Belkades tahun lalu menjadi guru terbaik bagi Abdul Salam Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang ini masyarakat Desa Banyu Biru Umumnya Ersugian ini Ya bukan seperti tahun 90-an dulu Pak Itu kan jadi sudah melek Ya sudah yang sering keluar Ke Pulau Bangka Kemana-mana merantau Jadi ya dianggap sekarang ini agak pintar-pintar lah gitu Monggo Bareng-bareng Saya lupun Kita perbarui Banyu Biru ke depan Akan lebih baik Sekarang memang sudah bagus Cuma ke depan lebih sempurna lagi Menjadikan Banyu Biru desa yang mandiri, sejahtera, religi, merakyat, dan transparan Mohon doa restu dan dukungannya Monggo Sami-sami memanggun Desa Banyu Biru Mudah-mudahan Desa Banyu Biru bisa terwujud lebih baik dan lebih mandiri dan interaktif Mengemban amanat rakyat Keluhan rakyat Dan baik dari jalan maupun jembatan-jembatan Demi lancarnya Perjalanan masyarakat Desa Banyu Biru Dan melalui bergotong-royong bersama Bersatu maju untuk Banyu Biru Ya walaupun calon ini termasuk lebih kuat Ya harapan saya Ya ini nama demokrasi Ya kita jalan sebaik-baik mungkin Jangan sampai ada isu ini Isu itu menjelekan calon si A, C, B Sedangkan yang mau calon itu belum tentu benar juga Banyu Biru kini mulai menjadi sorotan Semangat para pakat calon untuk mengubah Desa melalui visi misinya Akan dinantikan para warga Desa Banyu Biru pada Agustus mendatang Demikian Sumek Seminggu Kabar Pelkades Kecamatan Air Sukian Saya untuk menjalankan diri Insya Allah saya siap Insya Allah saya siap Saya siap 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 membangun bersama rakyat Apa yang dimaksud Atau yang jadi tujuan masyarakat Desa Banyu Biru Demi untuk kemajuan masyarakat banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton